Dan sangat penginspirasi sekali, dan ini saya juga pengen informasi mengenai seorang pengusaha kreatif yang berikut ini Zed. Jadinya ini berawal dari mimpi untuk mengembangkan potensi daerahnya, usaha kreatifnya ini kini sudah mulai menembus pasar dunia. Ya, di tangannya akar wangi bertransformasi, jadi beragam pernik unik dan menarik. Nah, Med Indonesia kali ini sekaligus menutup kebersamaan kita. Pembahasan dan solusi dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan jadi bagian dari rangkaian informasi netlima esok pagi. Akhir kata saya NJM. Saya Zendizain, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Bye bye. Ini produk akar wangi. Akar wangi khas dari Garut. Saya, Joana, pemilik social gerah haki ya, memanfaatkan akar wangi tidak hanya sebagai bahan baku-baku, tapi sebagai kelajinan. Kita tuh berdiri di tengah krisis ekonomi dan kita berpikir apa yang bisa dilakukan di Garut yang bisa mengerjakan banyak orang. Kami berpikir itu akar wangi yang begitu banyak di Garut bisa tumbuh wangi untuk membuat nilai edit value, nilai lebih dari produk tersebut. Makasih tadi, Pak. Kita bikin satu keranjinan yang tidak mungkin disaingi oleh negara lain. Nah, dari situ mulai pemasaran dikit-dikit, dari Totohar sampai ke luar negeri. Akar wangi adalah tanaman ajaib yang bisa tumbuh di daerah manapun termasuk daerah tercemar. Tetapi yang bisa menghasilkan vetiver oil hanya ada di tiga negara, salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia hanya di lima kecamatan di Garut. Fungsi utama akar wangi ini ada dua. Satu untuk industri, jadi diperoleh hasilnya, yaitu untuk minyak wangi dan untuk kerajinan. Ini adalah proses penunan penunan akar wangi dengan cara menggunakan ATBM atau alat penunan buka mesin. Sehingga bentuk lembaran-lembaran kain seperti ini. Lembaran kain ini bisa dibentuk bahan-bahan seperti tapak meja, sajadah akar wangi, terus gording, tas, dan semacamnya yang bisa dipergunakan buat aksesoris rumah. Kita memilih akar wangi itu karena untuk mengusir ruangan, ya selain keindahan untuk ruangan, juga fungsinya buat aromaterapis, dan juga itu bisa mengusir ngap kalau dipakai di lemari pakaian. Salah satu bahan baku untuk mengusir nyamuk, dan jelas untuk ruangan menjadi wangi karena namanya juga akar wangi. Saya lagi mencari sebuah souvenir pernikahan, kebetulan beberapa bulan lagi saya akan melaksanakan pernikahan. Di sini ada beberapa produk, produknya itu unik, selain unik juga harganya terjangkau ya. Mulai dari ribuan sampai jutaan pun ada. Produknya itu bervariasi. Mereka antusias sekali karena ini memang barang langka ya. Jadi si kerajinan itu selain ada wangi juga fungsional, itu yang kita terapkan. Kita kalau lokal itu dari Sabang sampai Merokre masuk. Kalau luar negeri, kita juga Asia ya banyaknya. Ya seperti Malaysia, Singapur, Saudi, Jepang, nah seperti itu juga masuk. Produk kami sudah tersebar hampir di seluruh penua Asia. Kini tiba saatnya kita mencintai produk asli Indonesia hasil karya anak bangsa.